Sejumlah sekolah di Kepupaten Lombok Tengah tetap melaksanakan belajar tatap muka meski yang diizinkan hanya khusus bagi siswa yang mengikuti ujian akhir. Namun faktanya beberapa sekolah tetap menggelar belajar tatap muka untuk seluruh siswa baik SD dan juga SMP. Pihak sekolah beralasan Pemda Lombok Tengah belum memberikan keputusan resmi terkait dengan pembatasan belajar. Aktivitas belajar tatap muka di Kepupaten Lombok Tengah secara keseluruhan masih dilakukan sejumlah sekolah salah satunya di SMPN 1 Peraya. Kegiatan belajar tatap muka masih dilakukan siswa kelas 7 hingga kelas 9 meski sudah ada izin untuk belajar khusus bagi siswa kelas 3 saja. Pihak sekolah beralasan Peminta Daerah Kepupaten Lombok Tengah belum mengeluarkan perintah secara resmi untuk kegiatan belajar tatap muka khusus bagi siswa akhir karena akan menghadapi ujian. Meski dimikan, proses belajar mengajar di sekolah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Para siswa dan guru diwajibkan menggunakan masker dan masuk secara bergeliran. Pihak sekolah akan menerapkan belajar daring bagi siswa kelas 7 dan 8 jika sudah ada keputusan resmi dari peminta daerah Lombok Tengah untuk belajar khususnya hanya bagi siswa tingkat akhir.